pertama kita masukin atf nanti kita akan diadakan ke bahasa Indonesia ya kita coba dia nah kita pilih Indonesia langsung masukin pin Anda kalau kita perlu menu lain pilih menu pembayaran pembayaran lain nah disini ada menu lainnya kita pilih yang pendidikan nah disini kita pilih SPP nah untuk kode kita tinggal pilih yang paling bawah kita tinggal pilih aja nih ada UNIPUB, UNIPUB dan UI punya banyak banget sini kita tekan lanjutkan nah kalau sudah benar jadi kodenya banyak nah kita tinggal masukin kodenya dulu baru nomor name atau nomor NPM ya untuk universitas atau institusi lainnya ya oke demikian tutorialnya semoga bermanfaat jangan lupa